Halo guys, balik lagi di channel kita Ade Review Kali ini kita akan unbox lagi sebuah paket, tapi bukan dari Batam Ini dari Amerika ya Ini pertama kali kita belanja HP dari negara Amerika Dan seperti apa? Kita juga gak tau Tapi saya akan share sedikit pengalaman saya belanja HP HP di Amerika Awalnya saya coba mengunjungi situs amazon.com Dan setelah memilih-milih barang yang akan kita beli Ternyata situs amazon.com itu tidak bisa mengirimkan barang ke negara kita ya Atau ke Indonesia Dan juga tidak bisa menerima pembayaran via Paypal Maka dari itu kita menggunakan jasa dari usgobuy.com Situs ini mengirimkan parcel dari USA ke seluruh dunia Dia melayani dua servis, yang pertama ship for me atau mengirimkan barang Yang mana dia sudah mengirimkan jutaan paket dari lebih dari 200 negara termasuk Indonesia Dan untuk pembelian juga mereka membantu kita membeli dari toko online di Amerika sebelum dikirim ke negara kita Dan kenapa kita memilih usgobuy? Karena pendaftarannya gampang, ya murah, tidak ada biaya tambahan, biaya bulanan, dan lain-lainnya Dan juga sudah bekerja sama dengan situs pengiriman internasional ya Seperti FedAIDS, DHL, dan lainnya Dan juga melayani pembelian dari ribuan toko online di Amerika ya Bukan hanya dari Amazon, tapi eBay, Apple, dan lain-lainnya ya Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk lebih lengkapnya Dan juga jika kita menggunakan jasa dari usgobuy.com ini Kita bisa kurang lebih menghemat 85% daripada kita membayar pengiriman dari situs langsung Dan cara penggunaannya pun cukup gampang Yang pertama kita harus daftar atau kita bisa sign in dari akun Facebook kita Selanjutnya kita harus mengisi informasi tentang barang yang akan kita beli dari situs di US sana Kita akan mengisi item URL atau alamatnya Setelah itu kita akan mengisi nama dan juga mengupload gambar dan beberapa keterangan lain Seperti warna, harga, dan kuantitinya Setelah itu kita akan masukkan ke keranjang atau di check out Setelah itu kita akan confirm orderannya Atau istilahnya kita bayar ya Di sini akan ada ongkos yang mereka berikan Dan kita bisa membayarkannya via Paypal ya Jadi cukup gampang Selanjutnya kita akan mengecek paketan Atau mereka akan mengirimkan email jika paketan sudah sampai ke gudang usgobuy.com Kita tinggal pilih paket yang sudah kita order Dan tinggal fast shipment Yang berarti ini akan kita kirimkan ke negara kita Jadi kita harus isikan alamat rumah kita ya Setelah itu kita akan memilih beberapa jasa pengiriman Ada DHL, USPS, dan juga ada FedEx ya Dan cukup cepat kok guys Hanya di kisaran seminggu saja Untuk pembayaran tetap bisa menggunakan Paypal Dan kita tinggal tunggu paketan sampai ke alamat kita Untuk lebih lengkapnya silahkan cek linknya di kolom deskripsi Yuk lanjut ke HPnya Seperti biasa sambil kita unboxing HP dari Amerika ini Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya Ayo dukung channel ini Supaya terus bisa memberikan informasi dan review Tentang HP-HP murah dan juga HP-HP batam lainnya Oke disini terlihat ya Disini sudah di cek dari Bia Cukai Di Indonesia dari diberikan seal atau segel Dan sudah mulai terbuka Ini dia Wow ada kerupuk-kerupuknya guys Cukup unik ya Di Amerika ada kerupuk-kerupuknya ini untuk melindungi HP Dan ini dia HPnya ya Susah maaf Advanced A4 Dari Blue Oke kita singkirin dulu Dan ini dia HP Blue Advanced A4 Oke untuk boxnya di bagian depan terlihat ada gambar HPnya Dan juga tipenya Untuk bagian samping juga ada tipenya Advanced A4 Untuk di atas ini ada mereknya dari Blue Ternyata kepanjangan buat Like Us Desain Blue in Miami Tapi ya tetap dibuat di China ya Dan juga di bagian bawah sini terdapat nomor IMEI Untuk bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi singkat dari HP ini Layar 4 inci Crystal Dwarf 4G dan lainnya Oke yuk langsung aja kita unboxing Masih segel ya guys Ini HP baru ya Bukan second Seperti yang biasa kita unboxing Gak susah jadinya Ini dia HPnya Biasa sih ya HPnya Oke Bisa anda lihat disini Dan ini dia HPnya Bermerek Blue Advanced A4 Oke kita akan cek dulu kelengkapannya Pertama ada stiker nomor IMEI Ada buku panduan atau startup guide dari HP ini Ada kabel USB 2 Ada kepala charger gepeng dengan output 0,7A Kecil ya Ada baterai berkapasitas 1300mAh Ada softcase Dan juga ada anti gores Yang lumayan banyak juga kelengkapannya Dan ini dia HPnya Blue Advanced A4 Kita akan keletek dulu Oh ya yang setuju HP ini untuk giveaway Silahkan like dan tinggalkan komentar ya Dan saya akan hands on sedikit tentang HP ini Smartphone Blue Advanced A4 ini Terbilang memiliki spesifikasi yang sangat biasa Wajar Karena mengingat harganya yang hanya 40 dolar saja Yang paling unik dari HP ini yaitu asalnya yang dari Amerika Berbeda dari kebanyakan HP murah yang berasal dari China HP ini terbilang mungil karena layarnya yang hanya 4 inci Bodinya terbuat dari plastik yang bertekstur dan lumayan solid digenggam Sayang kualitas layarnya kurang baik dan memiliki view angle yang sempit Koneksi HP ini sudah 4G harusnya Tapi ketika saya pakai menggunakan kartu Indonesia Hanya mampu di H plus Tapi HP ini sudah support dual sim Untuk user interface nya Ini masih menggunakan stock dari Android 6.0 Atau Android Marshmallow Dan jeroannya pun terbilang sangat biasa Hanya dipersenjati dengan prosesor dual core 1.3 GHz Dengan RAM yang hanya setengah giga saja Untuk internalnya Ini 8GB dan bisa dipasang microSD sampai dengan 64GB Untuk sektor kamera Kamera depannya 2MP Dan kamera utamanya 5MP Untuk kualitasnya ya Anda bisa lihat sendirilah Terakhir Kapasitas baterainya hanya 1350 mAh Tapi baterainya ini bisa dilepas ya Jadi kita bisa menggantinya sendiri Jika baterainya ada masalah Untuk kesimpulannya HP Blue Advance 4 ini terbilang gak ada yang istimewa Kecuali di harganya yang hanya 40 dolar Saya membeli HP ini Untuk menambah pengalaman saya berbelanja di luar negeri Dan ternyata orang biasa pun bisa berbelanja di Amerika Dengan bantuan dari usgobuy.com Oke deh sekian dari saya Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng Karena sebentar lagi kita akan mengadakan giveaway akhir tahun 2017 Akan ada beberapa unit HP dan gadget Jangan sampai kelewatan Bersama saya Adi dan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.